Intro Pemerhati Desa, Anda sedang menyaksikan kabar desa bersama saya, Dea Claudia. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Yusharto Hunto Yungo, meminta pemerintah desa untuk mulai berpikir entrepreneurship dalam mengelola penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat PAMSIMAS. Menurut Yusharto, dengan cara berpikir entrepreneurship, modal yang sudah diinvestasikan oleh pemerintah desa dalam membangun instalasi air minum dan sanitasi bisa memberi dampak yang lebih baik terhadap peningkatan pendapatan asli desa. Dirjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri, Yusharto Hunto Yungo, didampingi Sekretaris Dirjen Bina Pemdes Muhammad Rizal, serta Lutfi, Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Desa Dirjen Bina Pemdes. Yusharto Hunto Yungo membuka workshop PAMSIMAS tentang peran pemerintah daerah kabupaten dalam peningkatan APBDES untuk kegiatan air minum dan sanitasi tahun 2021. Pembukaan workshop ini dibuka dengan mengucapkan bismillah. Dalam sambutannya, Yusharto mendorong pemerintah daerah melakukan proses pembinaan dan pengawasan serta pendampingan kepada pemerintah desa agar memprioritaskan pelayanan dasar penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat PAMSIMAS dengan pembiayaan melalui sumber dari APBDESA. Selain itu, Yusharto juga meminta pemerintah desa untuk mulai berpikir entrepreneurship dalam mengelola PAMSIMAS agar memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan asli desa. Kami berkesempatan untuk membuka workshop bagi peningkatan peran pemerintah kabupaten kota dalam peningkatan APBDES untuk kegiatan air minum dan sanitasi. Ini membawa dimensi baru dari penyediaan air minum dan sanitasi bagi masyarakat yang bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar akses universal terhadap air minum dan sanitasi tetapi juga sudah mulai berpikir ke arah entrepreneurship. Bagaimana menjadikan modal yang sudah diinvestasikan oleh pemerintah desa melalui pembangunan instalasi air minum dan sanitasi ini akan memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan asli desa. Sementara itu peserta yang hadir dalam workshop ini mengatakan program PAMSIMAS sangat bermanfaat bagi daerahnya seperti halnya di Sorong. Kepala Dinas PMD Sorong Selatan Yohan Bodori mengatakan saat ini program PAMSIMAS sudah ada di 121 kampung dan akan terus meningkat ke depannya. Saya sebagai Kepala Dinas DPMK. Untuk program PAMSIMAS ini sendiri di Sorong Selatan itu seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Ada baru beberapa waktu lalu kami lakukan pelatihan kepada kami di Sorong Selatan perlu diketahui bahwa 121 kampung atau desa. Dari 121 desa yang sudah di dalam hal ini pelayanan PAMSIMAS sudah 60 desa yang sudah dilaksanakan. Dengan begitu 121 kampung ini sangat membutuhkan air bersih. Namun program ini berjalan sangat-sangat menyentuh dalam program PAMSIMAS masuk ke desa-desa. Dengan begitu program yang kita ikuti ini merupakan program yang wajib. Ini program pilihan yang kita akan nanti canankan di dalam perencanaan RKP-HPBKM. Dalam penyusunan dokumen perencanaan baik itu dalam program-program yang direncanakan yang akan nanti kita perkuat dengan peraturan bupati. Sehingga di dalam prioritas penggunaan PAMSIMAS ini sangat penting menjadi harapan yang diharapkan oleh masyarakat. Sementara itu Muhammad Haris dari Dinas PMD Lebak mengatakan adanya program PAMSIMAS sangat membantu untuk kebutuhan air minum dan sanitasi di Lebak. Jadi begini, Alhamdulillah dengan program PAMSIMAS ini yang mana memang Kabupaten Lebak ini sangat merasa terbantu karena memang luas wilayah Kabupaten Lebak ini begitu luas terdiri dari 28 kecamatan dan 340 desa. Kegiatan workshop ini diikuti 150 peserta yang berasal dari organisasi perangkat daerah OPD terpilih di seluruh Indonesia. Melalui workshop ini diharapkan penyediaan air minum dan sanitasi semakin baik ke depannya. Dari Jakarta, TV Bina Pemdes melaporkan. Anda telah menyaksikan Kabar Desa untuk edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.